Bismillahirrahmanirrahim Seusia dengan Nabi, jangan jadi alasan Faktor tua Anda mengatakan saya sulit mencerna Masya Allah Kok susah? Kenapa? Berapa sih usia? 70 Oh, faktor U Gak ada hubungan Gak ada hubungan Ambil kemudahannya, bagaimana cara mendapatinya? Perhatikan, Allah hanya berikan Kemudahan untuk semua ini hanya pada satu golongan Pada satu golongan Tapi tanpa batas Siapa golongan ini? Lidzikri, golongan ahlul zikr Zikrun, ini kata kuncinya Lidzikri Bukan lilhifzi Tapi lidzikri Ingat, dalam bahasa Arab Sekarang di zaman Nau Itu menghafal, disebutnya Hifzun, hafidhu Orangnya disebut dengan hafid Tapi ternyata Allah tidak menjamin Kemudahan menghafal Quran bagi hafid Tidak Tidak ada kemudahan di Quran bagi hafid Tidak Tapi bagi zikrun Ahli zikri itu yang dimudahkan Gak percaya silahkan Nama anda aseb Susah menghafal Quran Ganti jadi hafid Sama aja Gak akan mudah Kalau dalam diri anda Tidak ada di sifat zikrun Tidak akan mudah menghafalkan Quran Maka kalau anda ingin mudah Masuklah ke dalam ranah zikrun ini Karena Allah hanya menjadikan Yusrun sangat mudah Untuk zikrun Lidzikri Bagi yang mau menghafal Mengingat Bagaimana cara mengingatnya Zikrun Ini awalnya Apa itu zikrun Disingkat dengan zikir Zikir Adalah segala aktivitas Yang menjadikan kita dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Makanya semua aktivitas Yang mengingatkan kita Dengan Allah di Quran Disebut dengan zikir Lihat Maaf Kalimat tayyibah Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Zikir Quran surah keempat Ayat 103 Paling kanan pertengahan Beratikan baik-baik Fa'idha qabaitumus salata Maka jika telah tuntas Anda menunaikan salat Fadzikur Allah Silahkan berzikir Astagfirullah 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 Allah mantas salam Minkas salam Tabarok tayyaz al-jadari wal-ikram Hadis peyat muslim Hadis 593 Itu zikir Zikir Ya subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Zikir 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 Ingat dengan Allah Tapi maaf Berdoa itu zikir Karena setiap anda berdoa Anda menyebut nama Allah Lebih dekat dengan Allah Karena itu ketika anda diminta Berdoa bahasa Kurannya zikir Hubungkan dulu kita Supaya ingat dengan Allah Baru minta kepada Allah Kur'an surah 7 ayat 205 Kur'an surah al-a'raf ayat 205 Silahkan berzikir Doa Minta kepada Allah Dengan hati yang lembut Dengan kalimat-kalimat yang baik Tundukan Mohon kepada Allah Dengan khusyuk zikir Anda menyebut Allah Maaf dalam salat Salat disebut dengan zikir Kur'an surah ke-20 Ayat ke-14 Bagaimana menyembah kepada Allah Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya Anda menyebut Allah Maaf Jalan Menyebut Allah Astagfirullah Ya Allah Astagfirullah Itu zikir Kur'an surah ke-2 Al-Baqarah Ayat 152 Paling kanan sebelah bawah Anda duduk di kantor Sambil zikir Ingat Allah Anda jalan Ingat Allah Makan ingat Allah Zikir Kur'an surah ke-3 Ali Imran Ayat 191 Paling kiri Sebelah bawah Al-lazina yadhkuruna Allah Qiyaman Wa ku'udan Wa'ala junubihim Zikir 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 Lihat baik-baik Kalau Anda ingin dimudahkan Menghafal Kur'an Maka Anda harus Mulai dulu meningkatkan Zikir Anda kepada Allah Di menghafal Kur'an itu Kalau ingin mudah Akan bersanding dengan ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mulai tingkatkan dulu Pertama Solat Tingkatkan Tambah Menambah itu Dengan fikirnya Bukan ditambah Bilangan yang baku Berarti besok Saya harus tambah Subuh kemarin 2 Besok 3 Insya Allah Tidak Tetap 2 Tambah dengan sunnahnya Malam tahajud Tahajud Makanya ketika Anda tahajud Ayat Kur'annya turun Tahajud bersanding dengan Hafalan Kur'an Kur'an surah 73 Ayat ke-20 Lihat Fakra'uma tayasara Minal Kur'an Silahkan saat tahajud Baca yang paling mudah Dalam Al-Quran Perhatikan Ketika Anda menambah Ibadah Zikir kepada Allah Lewat solat Disitu Allah jamin Kemudahannya Lihat Walakad yasarna 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 pakai yusrun Saat tahajud Fakra'uma tayasara Tayasara Masih dari kata yusrun Artinya Kalau Anda tingkatkan Amal solat Tingkatkan tahajud Tingkatkan kedekatan Pada Allah Allah pun tingkatkan Kemudahan Quran Hadir dalam benak Anda Dimulai tingkatkan Amal solat Solat tingkatkan Sunnahnya keluarkan Infak tingkatkan Sodakah tingkatkan Kemudian Jaga tubuh kita Supaya zikir kepada Allah Mulai hari ini Kalau Anda ingin hafal Quran Mata Anda Jangan sembarangan melihat Jadikan mata Hanya yang melihat Ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang menjauhkan Dari Allah Tinggalkan Jangan pandang Anda ke mall Lihat makanan Yang menjauhkan dari Allah Jangan Lewat Lewat aja Lihat pakaian Lihat yang terbaik Akhwat Cari pakaian-pakaian Yang mendekatkan Anda Dengan Allah Sepanjang Anda belum mendekat Susah Anda mendapatkan Quran Quran itu suci Dia tidak akan datang Pada fikiran yang tidak suci Pada tindakan yang tidak suci Gak mustahil Gak bisa Gak bisa Makanya kalau Para akhwat ingin cepat Menghapal Quran Ingin dipercepat Ayo perbaiki penampilannya Dekatkan dengan Allah Mulai berhijab Hijab dengan baik Dekatkan pada Allah Antum yang ikhwan Cari yang baik-baik Makanan yang halal Jauhkan dari riba Jauhkan dari yang tidak baik Begitu yang baik-baik Masuk Yang kotor keluar Zikrun masuk Quran akan cepat masuk Terima kasih